Intro Dalam cinta, kapan waktu yang tepat untuk menggunakan logika atau perasaan? Oke, gini. Semua hubungan cinta itu sudah diatapi, ada atapnya. Namanya perasaan. Jadi, bukannya kapan menggunakan perasaan, sudah menggunakan perasaan. Itu sebabnya disebut cinta. Nah, waktu kita berhadapan dengan seseorang, di mana kita sudah diatapi oleh cinta, semua keputusan diwarnai oleh cinta. Satu, cinta tidak logis. Cinta itu memiliki logikanya sendiri. Logikanya cinta itu apa? Tergesa-gesa. Harus hanya dia. Harus selamanya. Jangan sakiti aku. Setialah, setialah hanya kepada aku. Aku mau apa saja, pokoknya kamu mengerti. Makanya kan wanita ingin laki-laki yang pengertian. Itu maksudnya, wanitanya mau seperti apa, pokoknya laki-laki yang ngerti. Itu kesemenamenaan wanita. Itu atapnya sudah di bawah rasa. Nah, logikanya ini tidak boleh mati. Contohnya saja, baru kenal sudah bicara tentang hal-hal yang akan membuat kita cemburu. Baru kenal sudah bicara soal kekasihnya yang dulu. Baru kenal sudah membanding-bandingkan. Atau baru kenal sudah buka majalah lalu bilang, Kamu lebih cantik deh kalau kamu rambutnya seperti ini. Bayangkan itu. Jadi sudah ada demand, sudah ada tuntutan, sudah ada permintaan yang memaksa. Harusnya wanita atau laki-laki cepat tahu. It's not going to be good. Ini tidak akan baik ini. Atau baru kenal, wanita langsung tanya, gajimu berapa? Itu laki-laki paling takut ditanya gaji pada awal pertemuan. Karena biasanya wanita itu menyimpan sampai nanti. Supaya tidak ketahuan niatnya lalu tahu-tahu menguasai setelah menikah. Nah, kalau ada wanita sudah langsung tanya, gajimu berapa? Dia turn off. Tidak suka. Seperti wanita langsung ditanya, umurmu berapa? Berat badanmu berapa? Butuh kain berapa? Luasnya kalau buat baju? Itu kan menyinggung sekali. Nah, logika itu di dalamnya itu, di dalam atap cinta ini, ini tidak boleh mati. Karena pembuktian yang sebetulnya dalam kehidupan itu yang logis. Bukan diperasaan lagi. Contohnya, biaya hidup logis. Kesehatan untuk anak-anak, logis. Biaya perawatan anak dalam kandungan, logis. Kalau anak-anak sakit, logis. Nah, itu tidak boleh hilang. Kalau laki-laki mengatakan, Terimalah aku apa adanya. Kita percayakan kepada Tuhan. Ya. Tuhan mengatakan, kalau kamu percaya kepada aku, percaya juga hukum upaya. Bahwa kalau kamu berupaya, kamu dapat. Nah, tidak boleh kita percayakan kepada Tuhan, tapi tidak menggunakan hukum yang dimintakan oleh Tuhan untuk kita percayai. Jadi, jawaban sederhana dari pertanyaan itu, kapan menggunakan perasaan? Sepanjang waktu. Sejak pertemuan, sampai nanti kita dipanggil oleh Tuhan, perasaan itu ada. Perasaan cinta, perasaan sayang, perasaan memperhatikan, mengkhawatirkan, memperhatikan, bertanggung jawab, itu perasaan terus. Terus, logikanya dimulai seawal mungkin untuk mengenali tanda-tanda ketidaksetiaan. Tanda-tanda rendahnya tanggung jawab. Jadi, suaminya malas, atau istrinya malas, itu kan rendahnya tanggung jawab. Tidak ikhlas. Tidak ikhlas belajar, tidak ikhlas bekerja, tidak ikhlas bersabar. Jadi, marah. Kemarahan adalah tanda ketidakiklasan untuk bersabar. Nah, jadi logikanya dipakai secara teratur supaya perjalanan di dalam atap, jadi perjalanan di bawah atap perasaan ini indah, logis, dan mampu. Mampu. Karena sulit sekali kita mencintai dengan damai, kalau kita tidak secara logis mampu, secara ekonomi mampu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.